Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang lagi di channel Reopreneur Official ya teman-teman sekalian dan kali ini mohon maaf kalau memang suara saya agak kurang kedengaran karena tidak menggunakan mikrofon dan alat-alat syuting kita biasa tinggal di suatu tempat dan kali ini saya akan bicara sedikit mengenai tentang camera seler apa aja yang terjadi setelah aktifasi dan apa yang terjadi sebelum dan setelah aktifasi dari camera seler tentunya kalian semua pengen tau kan apa yang apa aktivitas apa yang terjadi di sekitar camera seler ya nah sebelum saya cerita banyak ada banyak teman untuk subscribe channel like comment and share kepada seluruh teman yang kita ada di luar sana ya eh pertama teman-teman kemarin ada beberapa yang memang intinya sangat-sangat penting dan genting juga ya mengenai tentang camera seler ini dan menurut saya ya ini penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman sekalian karena eh sekedar informasi aja karena mengenai apa namanya perkembangan ya kan informasi penting yang disampaikan oleh khususnya pak owner ya sebentar ya saya carikan ininya dulu apa script nah saya begitu saya ya secara pribadi sangat intens sekali eh apa namanya komunikasi mengenai ke ke owner jadi intinya ya memang sangat-sangat penting untuk dipertanyakan apa-apa yang hal yang perlu disampaikan ya jadi begitu ya nah pertama ya sebelum aktifasi tentunya banyak dari mitra kita semua yang memang was-was ya itu sudah jelas dan bagaimana caranya saya memberikan keyakinan kepada mereka semuanya karena memang tidak mudah sekali memberikan keyakinan kepada seluruh mitra apalagi jumlahnya ratusan dan memang saya sudah mungkin saat ini sudah 100% aktif semua Alhamdulillah tanpa ada kendala sama sekali dan itu yang sangat saya saya syukuri yang terjadi di apa namanya di jaringan saya khususnya nah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pertama ya kemarin sebenarnya mau buat vlog ya konten juga tetapi memang banyak hal yang kendala sibuk juga mengenai aktifasi dari mitra-mitra itu sendiri nah teman-teman sekalian kemarin itu pengumuman resmi dari PT bisnis sukses mulia atau kamera selera ya saya akan coba nanti kalau yang perlu saya bacakan saya bacakan saja kalau memang tidak dibacakan ya tidak perlu nah disini di vlog kali ini memang saya bicara mengenai tentang peraturan dulu peraturan dulu ya nanti temanya ini setelah aktifasi apa yang terjadi dan begitu ya nah teman-teman sekalian kemarin aktifasi user mitra dari CR ini CR ya kita biasa memanggilnya atau cambroseller memang tidak sedikit susah kalau kita cambroseller terlalu panjang tapi kecuali kalau sudah terbiasa jadi teman-teman kemarin ya pendaftaran afiliasi gratis itu sampai ke tanggal jam tanggal 1 kemarin jam 12 siang maka setelah itu tidak ada lagi yang daftar secara gratis jadi seperti itu ya dan selanjutnya ini saya coba bacakan karena kalau tidak dibacakan kadang-kadang itu saya suka lupa juga gitu ya nah oke sekarang kita baca register free ditutup tanggal 1 jam 12 siang tadi udah setelah jam 12 siang akun free tidak bisa diberikan lagi ke mitra atau downline nya nah terus kita lanjut ya kita skip aja mode aktifasi berurutan di atas ke bawah nah kemarin itu memang begitu lama sekali memang aktifasi apalagi di jaringan saya itu begitu ya sabar ya saya salut ya kepada teman-teman semua ya mau sabar karena memang kerjanya saya juga sendiri bagi-bagi gitu ke apa ke mitra ada ratusan alhamdulillah ya tanggapannya juga alhamdulillah jadi begitu kawan nah metode aktifasi itu memang dari founder segala macam sampai ke sampai apa sampai sampai ke jalur kita begitu sampai ke ini nah jadi memang sedikit yang memang agak menarik menurut saya dan memang baru pertama kali saya pikir terjadi ya tentang aktifasi ya ini pin transaksi atau pin aktifasi itu ya dia itu pinnya itu berupa virtual ini menarik sekali dan sebenarnya ini yang memang hal yang memang perlu saya bahas juga di lengkap di video ini ya pin aktifasinya itu seperti ini kita membeli pin aktifasi nanti sistem transfer ya kan jadi ya memang saya bilang itu pin virtual ya karena memang cocok saja kalau memang saat ini semuanya serba virtual presentasi rapat zoom meeting segala macam itu menggunakan virtual semua karena memang kondisi covid juga begitu kan nah memang saya pikir kemarin itu menarik untuk aktifasinya hanya tekan tombol aja sekali begitu ya langsung aktifasi ini luar biasa ya ini saya pikir tim IT-nya tim rasulat saya jujur aja enggak mungkin hanya mungkin gara-gara saya ini leader juga di apa di camera seller maka saya harus baik-baikin camera seller supaya orang banyak bergabung enggak juga kawan saya saya objektif aja orangnya ya dan saya pikir memang ini yang terbaik ya ini yang terbaik jadi kalau soal kemarin ya di bisnis yang sebelumnya ya mungkin ada mengisi data lain sebagainya banyak sekali tapi ini singkat aja datanya dan saya jujur apa adanya begitu ya nah memang satu itu masalah pinaktifasi yang kedua selanjutnya yang akan saya bahas itu yang saya temukan kira-kira ya yang saya temukan adalah solidaritas dari teman-teman dari prener team di seluruh tanah air saya secara pribadi sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman terima kasih banyak dari saya karena memang kalau bukan karena teman-teman yang menguatkan saya ya memang rasa-rasanya enggak mungkin udah ratusan saya sendiri lupa yang indah tapi alhamdulillah ya teman-teman semuanya mengerti ya memahami ya bagaimana kendala yang terjadi itu bukan kendala lah tantangan lah itu ya oke jangan penyang lebar lah ngomong itu ya nanti sedih pula kan oke teman-teman selanjutnya kita akan bahas masalah metode pembayaran payroll sistem bonus dan lain sebagainya dan lain sebagainya oke pertama kinerja bonus hari Senin dibayar hari Selasa kinerja bonus hari Selasa dibayar hari Rabu ya hari Rabu dibayar hari Kamis hari Kamis dibayar hari Jumat nah data kinerja bonus hari Jumat Sabtu Minggu akan dibayar pada hari Senin saat jam operasional jadi memang dari kinerja dari kinerja Jumat tetap dibayar tapi waktu kinerjaan hari Kamis kemarin jadi begitu ya nah sampai ke selanjutnya ke Sabtu Jumat hasil dari Jumat hasil dari Sabtu hasil dari Minggu ya itu dibayarnya hari Senin oke jadi seperti itu nah selanjutnya kita bahas tentang ini penting juga distribusi produk dan Alhamdulillah malam ini saat saya buat vlog ini ya saya sudah memberikan kayak sejenis apa ya kayak format lah format pengiriman produk ya ke seluruh tanah air Alhamdulillah dan memang sudah banyak ini masuk nih saya kalau closekan ini ya memang sudah ada ratusan cat yang masuk ke saya karena memang mitranya juga ratusan ya nah semua ya ini saya bacain aja biar gak panjang lebar semua produk dikirim ke alamat stokis oke produk sampai dengan katalog produk selesai disiapkan nah perlu saya jelaskan kesini teman-teman kali ini di saat pertama pengiriman ini ya semuanya hari ini belum kita bisa klaim jadi dapatnya itu memang jam tangan dapatnya kopi dapatnya parfum jadi ke depan itu akan ada katalog yang memang kita nanti di web itu jenis kayak marketplace begitu nanti kita pilih pilih produk yang mana kita mau jadi saat pertama ini ya maklumin aja karena memang mencapai angka 60 ribu ya mitra yang dikirimkan luar biasa ini sebuah rekor sebetulnya nah jadi memang sampai katalog itu yang namanya katalog itu ya kayak marketplace saya bilang tadi jadi ya memang kalau teman-teman pernah lihat marketplace di facebook ya seperti itu kurang lebih nah nanti begitu mitra akan refer order ya nanti tinggal claim saja di website masing-masing jadi seperti itu ya nah ongkir itu produk ditanggung mitra masing-masing nah ada yang tanya kemarin bang gimana sih namanya join 150 ribu ya kita gak bisa berharap banyak kalau soal apa namanya soal penggilaan produk dan ada tuh ya solusi yang dapat kita selesaikan bersama kalau misalnya dalam satu daerah misalnya Jawa Timur Jawa Timur itu ada berapa jadi dikumpulkan menjadi satu begitu dan tidak apa namanya tidak apa namanya ya dari satu provinsi itu banyak banyak daerah begitu jadi memang solusinya yang memang solusinya harus dikirim ke satu alamat jadi nanti satu alamat dapat dibagi begitu ceritanya nanti bicara ongkir ya memang kesepakatan masing-masing jadi nanti ini berapa ini berapa jadi tidak dibebankan ke satu orang nah sementara selanjutnya sementara yang boleh klaim produk ke kantor hanya langsung stokis ya oke karena memang katalog itu belum jadi karena memang nanti kalau katalog itu sudah jadi semuanya itu orang berdaftar beli pin aktifasi jadi setelah aktifasi dulu baru bisa klaim nanti itu langsung ke sementara sebelum jadi katalog itu ya langsung ke stokis seperti saya begitu ya dan teman-teman yang lain yang sudah stokis nah untuk stokis silahkan klaim produk berdasarkan jenis kelamin ke admin nomor sekian sekian untuk formulir klaim bentuk nanti akan diberikan oleh admin dengan cara ketik klaim produk kirim ke nomor admin nah mohon tenang dan ikuti semua prosedur yang ada jika ada yang belum paham tanyakan ke leader dan masing-masing stokis ataupun admin yang sudah tersedia nah ini info terakhir ya jangan terlalu panjang lagi info terakhir ya manajemen berusaha mendepati janji aktifasi dan pembunusan sekaligus pendistribusian barang dimulai perintang 1 oktober dan kemarin itu mulai pada jam 8 tapi saya bagi pin aktifasi itu dimulai dari jam berapa setelah asar itu pun sampai jam 2 subuh luar biasa sampai jam 2 subuh sampai lembur bahasanya tapi alhamdulillah hasilnya teman-teman mitra-mitra terpuaskan dengan pelayanan yang saya berikan dan ini tidak omong kosong jadi kalian bisa tanya di masing-masing daerah kalau ada orang yang langsung bergabung dengan saya nah pendistribusian barang ke depan melalui 3 cara ke depan ada 3 cara pertama masing-masing mitra di katalog di katalog itu nanti begitu kalian gabung di camera seller kalian bisa pilih produk masing-masing mau jam tangan semuanya bisa mau parfum semuanya bisa mau kopi semuanya juga bisa kopi rempah nah bagaimana kalau belum ini kan ke depan mudah-mudahan dalam minggu ini jadi katalognya itu dikirim ke satu tujuan stokis terdaftar itu yang kedua misalnya saya di Jakarta misalnya saya di Jakarta saya produk itu bisa ke saya semua nanti saya lah yang mengirim ke masing-masing stokis ke masing-masing user ya anggota jadi mitra gitu nah yang terakhir itu diambil ke kantor bagi yang dekat ya silahkan aja datang ke kantor dan bagi teman-teman yang pengen tahu sebenarnya bener gak sih camp reseller itu kalian bisa datang aja kami persilahkan kalian datang untuk ke kantor ya tapi hubungin saya dulu jadi begitu ya jadi supaya apa supaya orang-orang kantor tahu ini mitranya siapa begitu nah ada keterangannya mengkir produk di tanggung masing-masing mitra yang tadi saya jelaskan itu terima kasih atas perhatian paramitra di kem reseller Indonesia salam sukses indonesiaku nah itu dia teman-teman sekalian hal-hal yang memang penting yang apa namanya yang dapat kita bacakan saat ini ya memang sudah agak panjang juga ini ya intinya ya di kem reseller ini ya teman-teman ada pada hari tadi pagi ya ya hari ini tentunya ya ini sudah jam berapa ini saya buat vlog ini udah malam sekali ya nah di apa namanya di kem reseller ya ada tadi mitra yang sudah berdaftar langsung ya bukan daftar langsung ada yang daftar langsung ada yang ke kantoran dan ada juga yang ngambil produk klaim langsung di kantor dan mereka sudah baru foto ya saya pengen rasanya tuh foto sama owner tuh tapi ya belum ada kesempatan juga ya mungkin mudah-mudahan bisa cepat ya naiknya di kem reseller ini ya kita bisa pergi ke sana ya ya intinya saya jujur aja gak ada lah yang mentang-mentang saya bikin vlog ini nanti saya dibayar oleh owner tuh gak ada ada yang ngomong tuh bang abang tuh ngomong dibayar gitu gak adanya udah saya klarifikasi sejak awal ya oke ya jadi kalau gak ada bayar tuh enak aja ngomongkan jadi gak salah-sal begitu ya nah teman-teman sekalian saya pikir itu yang dapat saya sampaikan kurang lebih mohon maaf nanti berita update-nya besok lagi akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya oke saya akhiri sampai ketemu lagi di video vlog saya selanjutnya saya refer danto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati